Pststst... Apaan sih ini orang dua? Woi! Huh...bahaya! Apaan? Komoran kena guna-guna, kan? Agak. Eh, pas Huria. Pas Huria gak liat tadi kan ada rambut sama garam. Di mana? Di sana. Ada rambut sama garam? Tadi dia juga ngakuin gue kalo komoran kena guna-guna. Ah, bener, kan? Sekarang itu guna-guna nyata, bukan lagi tabu, bukan lagi hoak. Masa sih? Tetangga saya pernah kejadian, lagi siang-siang makan lauknya ikan. Pas udah makan, ikannya gak dimakan, malah dipacarin. Wah. Oh di bacain kenapa? Iya ada peletnya tuh. Guna-guna itu guna. Tiba-tiba kita bisa pacaran tuh sama mobil. Kalo soalnya ada peletnya. Oh pelet tuh. Pelet, pelet ya. Iya. Nah di dangdut aja sekarang udah banyak yang pernah kena guna-guna. Apalagi punya di dangdut senior. Siapa? Ya itu LP. Guna-gunamu. Guna. 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 Iya. Tapi tawakan lo. Tapi kenapa ya? Eh gue pikir anak-anak sekarang tuh gak percaya gitu-gituan ya? Eh gitu. Kemarin ada temen-temen gue cewek-cewek pake bikini ngumpul di pantai sore-sorek. Gue bilang ngapain lo? Iya. Ini mau liat santet katanya gitu. Santet. 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 Santet orang liat santet pake bikini. Tak denger sayang. Penangkal. Penangkal orang kena guna-guna biar cepet sadar banget. Nah ini kalo di kampung saya ini sangat berguna. Apaan aja emang ini air doa? Bukan, ini kita bawain pisang. Pisang apa? Pisang emas. Pisang, iya pisang emas ya. Pisang emas ya. Pisang emas ya. Pokoknya kan katanya kalo orang pengen sadar dan guna-guna emosi terus kita pancing. Kalo dia marah balik sadar. Oh gitu. Makanya kita kasih pisang. Biar? Pas kita kasih. Maksud lu apa emang gue monyet? Nah sadar. Oh biar sadar. Ya sadar dia. Kayaknya konsepnya gak gitu dong. Kayaknya konsepnya gak gitu. Tapi gue iya. Eh eh perut eh. Eh eh jangan tegur. Masar. Bocak kesenangan dia tengkur. Malu-malu. Gak lupa. Saya juga bawain ini. Saya juga bawain oseng-oseng pare. Di jam. Tadi kan kalo Pak Komandan itu kan gak suka sama pahit ya. Jadi ini saya oseng-oseng. Terus? Kamu kalo dia oseng-oseng jadi kagak pahit. Ya masih pahit dong. Saya kasih tapi dia pasti marah. Biar melek. Iya. Emosinya terpacu terus terhadap lagi. Iya. Kenapa dia marah kalo dikasih pare? Ya iya dong. Pak Komandan. Pare. Nah iya emang bener. Nah iya emang hidup gue sepahit itu. Kata dia. Ya jadi dia marah. Hahaha. Bener. Dianggep hidupnya pahit. Kesel lah dia. Kesel. Aduh. Terus gimana caranya biar Komandan bisa makan ini pare sama pisang? Eh. Jangan dipisah-pisahin. Apa emang? Jatuhnya jadi pisang ranjang ntar. Aduh. Aduh. Malu langsung. Lagi. Komandannya kemana? Kita harus dia kasih makan ini dia nih. Eh. Gimana caranya biar dia bisa mau makan ini? Sebelum dia makan kita tes dulu Pak. Takutnya ada guna-gunanya ini. Iya. Eh gue makan. Eh jangan langsung dimakan. Bikinin dulu rambutnya ntar kena rambut. Coba teh. Coba teh. Coba dah. Rambutnya ntar kena pisang. Eh. Jadi gimana caranya supaya Komandan makan itu gitu? Iya. Iya ah. Harus ini makan. Jadi kalau dia bisa makan ini. Minum juga air garam. Insya Allah. Ya udah gini aja. Biar diumpetin pisangnya kita masukin ke obat. Baru kita kasih makan. Kembalik. Obat. Ha 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 ha. Tidak. Tidak.